Tujuan saya berkunjung ke sini untuk memantau masalah ketanah kerjaan yang ada di sini, terutama seperti yang sudah diberitakan oleh rekan-rekan wartawan, industri tekstil dan alas kaki ini mengalami perlumunan sangat tajam, karena permintaan dalam luar negeri juga turun, sementara pasar domestik juga dibanjiri oleh produk-produk dari luar. Karena akibatnya banyak terjadi PHK, PHK-nya sekarang ini sudah di atas 400 untuk Jawa Barat, sudah mendekati 500 orang, dan kalau ini tidak segera ada pengendalian, tidak ada penanganan yang sungguh-sungguh, itu PHK bisa di atas 1 juta, 1 juta setengahan. Karena itu harus ada antisipasi dan penanganannya bagaimana supaya bisa ditangani secara minggu. Tadi saya melibatkan dirut jam sospek untuk jangan sampai mereka yang sudah atau yang akan kena PHK itu tidak ditangani dengan baik oleh jam sospek, karena sekarang sudah ada skema untuk mereka yang kena PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Skema jaminan kehilangan pekerjaan itu harus betul-betul dilaksanakan secara cepat dan tepat, sehingga jangan sampai mereka yang kena PHK ini terpuruk, ikut menambah jumlah kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Di Jawa Barat ini angka kemiskinannya masih 9,2 persen, jumlah yang cukup tinggi. Kemudian juga akan kita lipatkan juga peranan dari jaminan sosial, perlindungan sosial melalui yang sekarang di bawah secara teknis di bawah Kementerian Sosial, kemungkinan sosial, yaitu mereka yang memang betul-betul punya potensi untuk menjadi orang miskin baru, itu segera didaftarkan di dalam DTKS, agar dalam waktu yang tidak lama setelah kena PHK itu dia mendapatkan bantuan-bantuan skema, bantuan sosial, baik itu PHK, PKH maksud saya, maupun BLT, bahkan juga BLT dana disini. Ini tadi dikatakan untuk kandia yang akan diperlukan apa itu jangan digantung nasibnya, sehingga dihak dia untuk mendapatkan yang jaminan kehilangan pekerjaan terhambat karena tidak ada kepastian. Sebetulnya saya kira bukan maksudnya digantung, artinya ini harus betul-betul sudah berjalan antara program perlindungan sosial melalui jaminan kenata kerjaan dengan keputusan pihak perusahaan untuk mem PHK mereka, itu jangan sampai tidak nyambung, itu saja, jadi sebetulnya tidak ada maksud untuk menggantung. Kemudian di sini juga akan ada juga tenaga kerja kontrak, itu tadi juga bisa saya sampaikan, sebelum mereka akan diputus kontrak atau habis masa kontraknya dengan perusahaan, itu segera disiapkan untuk bantalan sosialnya, yaitu mereka agar mendapatkan jaminan bantuan sosial tadi itu, sehingga mereka sudah sebelum kontraknya habis, kalau memang kira-kira dia punya potensi menjadi orang miskin, baru karena kehilangan penghasilan tadi itu, itu sudah dicatat masih dalam PTKS untuk mendapatkan bantuan sosial. Saya, ini kan bukan, ini akan melibatkan lintas kementerian ya, terutama Menkoekonomi, tentu saja Pak Erlangga, kemudian juga Menteri-Menteri Teknis yang lain, itu Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga tadi itu Kementerian Sosial, dan BPJS Kementerian Tenaga Kerjaan, yang kebetulan dua Kementerian itu di bawah koordinasi saya, sehingga nanti lintas sektor yang akan kita tangani. Kita betul-betul punya komitmen, seperti yang diarahkan Pak Presiden, kita harus punya kuas padaan tinggi tahun 2023 nanti, karena 2023 itu berdasarkan periraan, bukan tahun baik-baik saja, bukan kondusinya akan lebih baik, tapi mungkin ada krisis global yang dampaknya akan terjadi di tingkat domestik, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah kemungkinan kenaikan angka kemiskinan, yang itu menjadi tanggung jawab saya sebeginan BPMG. Tapi kita harus tahu optimisnya Pak, Pak Jirah optimis lah, justru saya datang ke sini ini kan untuk membangun optimisme. Terima kasih telah menonton!